Bab 2178, sebuah nasihat. Stanley mengerutkan kening dan berkata kepada anak buahnya, siapa yang dikirim sekte 10K datang kemari. Pelayan itu berkata, tetua besar sekte 10K, Rickson. Rickson. Jericho tampak terkejut, lalu memandang Stanley dengan sungguh-sungguh dan berkata, ayah, ini bukanlah hal baik jika si gila itu datang kemari. Stanley mencibir, ini adalah kediaman tuan kota. bahkan jika dia gila, namun berani membuat onar di kediaman kita, aku pasti akan membunuhnya. Tiba-tiba, sebuah aura kuat muncul darinya. Rickson, seorang master hebat yang membuat para pendekar alam tengah bela diri kuno ketakutan dengan kemampuan puncak alam surgawa kelas 6. Ada rumor yang mengabarkan kekuatan sesungguhnya yang hampir setingkat dengan setengah langkah alam surgawa kelas 7 tahap awal. Tentu saja, ini hanyalah rumor saja. Meskipun hanya rumor, tapi hal ini juga cukup menjelaskan betapa kuat kemampuannya. Di alam tengah bela diri kuno, ia juga memiliki sebuah panggilan, si gila bela diri. Karena Rickson sangat terobsesi dengan seni bela diri dan memiliki temperamen yang sangat aneh, dia bahkan berani-beraninya tidak menjaga harga diri kepala sekte tenkai. Minta dia menunggu di ruang tamu. Setelah Stanley berpikir sejenak, dia memerintahkan anak buahnya. Siap, anak buah itu berbalik dan pergi. Setelah itu, kamar hanya tersisa Stanley dan Jericho. Jericho bertanya, Ayah, jangan-jangan Rickson datang kemari untuk Jerry. Stanley mengangguk, bisa jadi. Meskipun Jerry menggunakan teknik penyamaran untuk mengubah penampilannya, tapi kita tidak tahu di mana orang-orang hebat memakai jurus rahasianya. Entah bagaimanapun dia sudah membunuh tetua kedua sekte tenkai, lantas di mana harga diri mereka jika sekte mereka tidak bisa menangkapnya. Jika aku adalah kalum, aku juga akan berusaha sebisaku untuk menemukan pelakunya. Setelah mendengarkan kata-kata Stanley, wajah Jericho menjadi sedikit khawatir. Dia menatap ayahnya dan berkata, Ayah, jika Rickson ada di sini untuk Jerry, haruskah kita menyerahkan Jerry? Um, Stanley mencibir, mengapa kita harus saling menyerahkan? Bahkan kalau tidak ada Jerry, keluarga kita memang sudah ada dendam dengan sekte tenkai. Kalau begitu, mengapa kita harus menyerahkan Jerry ke sekte tenkai? Jericho berkata dengan ekspresi khawatir, bagaimanapun, Jerry sudah membunuh tetua kedua sekte tenkai. Jika kita membelanya sampai mati, hubungan kita dengan sekte tenkai akan memburuk. Sekali bertarung, situasi tidak akan beruntung bagi kita. Stanley tiba-tiba bertanya, coba kamu pikir dulu, jika kita menyerahkan Jerry kepada sekte tenkai, mungkin tidak akan masalah jika dia terbunuh, tapi bagaimana kalau dia tidak terbunuh dan masih berlangsung hidup? Begitu kata-kata ini keluar, Jericho terdiam di tempatnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa maksud Stanley? Dari bakat seni bela diri Jerry saat ini, selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi master top di seluruh dunia seni bela diri kuno masa depan. Jika keluarga Wulan menyerahkan Jerry ke sekte tenkai saat ini, setelah dia selamat, mereka sama saja sudah bermusuhan dengan seorang master hebat di masa depan nanti. Jericho berkata dengan hormat, Ayah, aku sudah mengerti maksud Anda. Stanley menganggup pelan dan melambaikan tangannya, kamu pergi cari Jerry sana. Aku akan pergi menemui tetua besar dari sekte tenkai untuk melihat apa alasan dia datang kemari. Dengan cepat, Jericho menemukan Jerry. Saudara Jerry, apakah Anda sudah puas dengan rencana seperti ini? Jericho bertanya sambil tersenyum ramah. Jerry menganggup, Aku sangat puas. Ini adalah halaman kecil suatu kediaman, halamannya dibersihkan dengan sangat cepat. Di halaman juga ada berbagai macam sayuran dan beberapa pohon buah-buahan yang ditanam di halaman. Halaman kecil seperti ini selalu menjadi tempat tinggal impian Jerry. Dia selalu ingin menjalani kehidupan yang nyaman dan tenang bersama istri dan anak-anaknya, namun segala macam hal membuatnya mustahil untuk mewujudkan kehidupan seperti itu. Baguslah kalau saudara Jerry puas. Jericho berkata sambil tersenyum. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Jerry melihat Jericho ragu-ragu untuk berbicara, jadi dia berinisiatif untuk bertanya. Setelah Jericho tertegun sejenak, dia tersenyum pahit dan berkata, Sebenarnya aku tidak berencana memberitahu ini kepada saudara Jerry, tapi urusan ini mungkin berkaitan dengan Anda, jadi sebaiknya aku beritahu saja. Jerry tampak tenang dan memandang Jericho, menunggunya melanjutkan. Jericho berkata, Rikson, tetua pertama Sekte Tenkei, kini berada di ruang tamu kediaman Tuan Kota. Ayahku sedang menyapanya. Alis Jerry tiba-tiba berkerut, tetapi dia tetap tidak berbicara, menunggu Jericho melanjutkan. Jericho berkata dengan serius, Ayahku menduga bahwa Rikson kemungkinan besar mendapatkan kabar bahwa kamu ada di sini, jadi dia sengaja datang mencari Anda. Tetapi ayahku memintaku untuk memberitahu Anda untuk jangan khawatir, meskipun Sekte Tenkei mengetahui kamu ada di sini, dia tidak akan pernah menyerahkanmu ke Sekte Tenkei. Ekspresi Jericho sangat serius, dan sepertinya sedang tidak berbohong sama sekali. Jerry merasa sedikit terharu di hatinya, meskipun dia mengerti bahwa Stanley mempunyai alasan untuk melakukan ini. Dengan kata lain, dia berinvestasi untuk masa depannya. Stanley berpikir bahwa dirinya bisa meraih prestasi tinggi di masa depan, jadi ingin berteman dengannya. Dia bahkan tidak segan-segan menyinggung Sekte Tenkei. Hubungan antara Sekte Tenkei dan Istana Tuan Kota sudah sangat tegang, dan Sekte Tenkei sedikit lebih kuat dari Istana Tuan Kota. Dendam antara dua kekuatan memang sangat besar, sekalinya kabar Jerry yang berada di kediaman Tuan Kota ketahuan, dendam kedua kekuatan hanya akan menjadi semakin dalam. Jerry berkata, kalau gitu, terima kasih banyak kepada Tuan Kota. Pada saat yang sama, ruang tamu kediaman Tuan Kota. Stanley dan Rickson saling duduk berhadapan. Saat ini, Stanley memasang ekspresi kesal di wajahnya. Di sisi lain, Rickson memandang Stanley dengan tenang dan berkata, Tuan Kota Stanley, karena aku sudah datang ke kediaman Anda, tentu saja aku ada bukti bahwa Jerry berada di kediaman Anda. Pengawal ajaran Jerry adalah seorang kultifator iblis yang kuat. Orang semacamnya tidak pantas hidup di dunia ini. Tuan Kota, seharusnya Anda tidak akan kerja sama dengan kultifator iblis kan. Stanley berkata dengan dingin, Rickson, apakah menurutmu Tuan Kota sepertiku mudah ditindas? Meski orang yang kamu cari tidak ada di kediaman ini, kalaupun ada, aku juga tidak akan menyerahkannya kepada kalian. Ekspresi Rickson tetap tidak berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan akhirnya melihat ke satu arah. Dan arah yang dia lihat persis di mana Jerry berada. Rickson tiba-tiba berkata, Tuan Kota, mohon maaf jika nanti aku ada membuat Anda tersinggung. Apa ang ingin kamu lakukan? Stanley mengerti maksud Rickson. Dia jelas berencana untuk mengambil tindakan di kediaman Tuan Kota. Dia buru-buru menghentikan, Aku memperingatkan Anda, ini adalah kediaman Tuan Kota, dan Anda harus membayar harganya jika berani bertingkah sembarangan. Usai dia selesai bicara, Aura menakutkan langsung keluar dari tubuhnya. Rickson tampak tidak takut dan berkata tanpa ekspresi, Kalau begitu aku juga akan memberikan nasihat kepada Tuan Kota. Sebaiknya jangan ikut campur yang bukan masalah sendiri. Bersambung, Bab 2179 Jalan Buntu. Setelah Rickson selesai berbicara, Aura kuat muncul dari tubuhnya. Untuk sesaat, Dua aura yang kuat saling bertabrakan di dalam kediaman Tuan Kota. Semua orang di istana Tuan Kota merasa sangat tertekan. Apa yang terjadi? Tekanan yang kuat sekali, Seharusnya aura ini hanya bisa dikeluarkan oleh pendekar puncak alam surgawa kelas 6, kan? Sepertinya dari arah kediaman Tuan Kota. Dalam sekejap mata, Seluruh pendekar bela diri Kota Bahur terkejut. Jika master setingkat ini terjadi perselisihan, Maka Kota akan penuh dengan darah. Di kediaman Tuan Kota Bahur, Ekspresi Stanley sangat suram. Dia tidak menyangka bahwa Rickson akan berani menghadapinya di kediaman Tuan Kota. Meski keduanya belum mengambil tindakan, Aura kuat yang terpancar dari mereka sudah seperti ingin memulai perang. Stanley menahan amarahnya dan bertanya dengan dingin, Apakah Sekte Tenkei berencana memulai perang dengan kediaman Tuan Kotaku? Rickson berkata tanpa ekspresi, Bukan Sekte Tenkei yang ingin memulai perang, Tetapi Tuan Kota yang memaksa Sekte Tenkei memulai perang melawan Tuan Kota demi orang luar. Haha! Stanley mencibir, Wah, jadi aku yang memaksa anda memulai perang. Rickson, apakah anda sedang mengancamku? Kamu sudah mengenal baik diriku, Kamu seharusnya tahu siapakah aku. Karena sudah begini, Maka aku akan jujur saja hari ini. Jika Sekte Tenkei ingin memulai perang, Kita akan menemani anda sampai akhir. Duar Usai dia berkata, Aura yang lebih menakutkan muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, Wajah tenang Rickson akhirnya muncul ekspresi serius. Dia bisa merasakan aura Stanley yang sudah mencapai level kepala Sekte Tenkei. Dalam alam tengah bela diri kuno, Meskipun ada banyak master yang melampaui puncak alam surgawa kelas 6, Tapi dari segerombolan master ini juga terbagi mana yang lemah mana yang kuat. Dan ranah Stanley jelas telah mencapai ranah Kalum. Meskipun Rickson juga merupakan pendekar setengah langkah alam surgawa kelas 7, Tapi kalau dibanding dengan pendekar setengah alam-alam surgawa kelas 7 seperti Kalum dan Stanley, Dia masih cukup jauh. Bisa dikatakan bahwa dia adalah pendekar yang baru saja mencapai setengah langkah alam surgawa kelas 7, Sedangkan Kalum dan Stanley tinggal selangkah lagi menuju alam surgawa kelas 7. Asal waktunya tepat, Mereka dapat menerobos ke alam surgawa kelas 7 tahap awal. Tampaknya Tuan Kota sudah memutuskan untuk bermusuhan dengan Sekte Tenkei kita, Tapi aku harap Anda dapat menanggung konsekuensinya. Rickson berkata dengan dingin, Dan aura di tubuhnya juga menghilang pada saat ini. Jika dia benar-benar ingin melawan Stanley, Dia pasti akan mati. Belum lagi ini adalah kediaman Tuan Kota, Kalaupun di luar, Wilayah Stanley masih lebih luas dari miliknya. Sekarang di seluruh Sekte Tenkei, Hanya Kalum saja yang bisa melawan Stanley. Mata Stanley bersinar dengan penuh niat membunuh, Dia menyipitkan mata ke arah Rickson dan berkata, Apakah kamu sedang mengancamku? Rickson tidak takut sama sekali dan mencibir, Anggap saja itu sebagai ancaman, Lalu ada apa? Stanley tidak berkata apa-apa dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Rickson berdiri dan berkata dengan dingin, Kalau begitu, aku permisi dulu. Setelah mengatakan itu, Dia melangkah meninggalkan tempat. Tapi pada saat ini, Aura yang menakutkan menargetkan dirinya. Rickson merasakan tekanan yang datang dari belakangnya, Lalu dia mengerutkan kening, Menatap Stanley dengan dingin dan berkata, Apa? Apakah tuan kota berencana menyerangku? Stanley berkata dengan dingin, Apakah kediaman kota Bahur adalah tempat Di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau? Boleh kalau kamu ingin pergi, Tapi berlutut dan minta maaf dulu. Niat membunuh yang kuat menyelimuti Rickson. Ekspresi Rickson tiba-tiba berubah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Stanley benar-benar ada niat membunuh. Dia datang untuk mewakili Sekte Tenkai. Jika dia benar-benar berlutut untuk meminta maaf, Itu sama saja dengan Sekte Tenkai yang membungkuk ketuan kota. Jangan keterlaluan, Stanley. Rickson berkata dengan dingin, Aku adalah tetua besar Sekte Tenkai. Jika Anda benar-benar ingin menyerang aku, Apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya? Berlutut. Stanley berteriak keras. Rickson merasa tekanan itu yang semakin kuat, Yang menindasnya kencang, menekannya ke tanah. Dia memaksa dirinya untuk tidak berlutut dan menggertak gigi, Stanley, kamu sudah keterlaluan ya? Keterlaluan. Stanley mencibir, Kamu berani datang ke kediaman tuan kota untuk mengancamku, Apakah itu tidak keterlaluan? Jika kamu sudah datang kemari, Maka kamu harus bersiap untuk membayar harganya. Jika tidak, Orang-orang alam tengah bela diri kuno Pasti akan menganggap tuan kota bahur ini sangat mudah. Ekspresi Rickson sangat serius. Ketika perang dimulai, Dia bukanlah lawan Stanley. Tapi jika tidak mulai perang, Dia harus berlutut dan meminta maaf. Apapun yang dia pilih, Itu bukanlah yang dia inginkan. Di sisi lain, Tempat penginapan Jerry, Wajahnya dipenuhi dengan raut serius. Dia sudah bisa merasakan dua aura yang kuat yang saling berlawanan. Meskipun dia tidak melihatnya, Tapi dia juga bisa menebak bahwa salah satu tekanan itu berasal dari Stanley, Dan tekanan lainnya berasal dari pendekar Sekte Tenkai. Begitu Stanley melakukan kesepakatan, Dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Saudara Jerry, Jangan khawatir. Karena ayahku sudah memutuskan untuk melindungi Anda, Maka dia tidak akan mengingkari janjinya. Bahkan jika Kalum, Kepala Sekte Tenkai, Datang kemari, Dia juga tidak akan berkompromi. Jericho menyadari kekhawatiran Jerry dan menghiburnya. Dia mengatakan ini, Tapi hatinya juga penuh kekhawatiran. Tidak mudah bagi keluarga Wulan untuk mencapai kedudukan ini. Jika mereka benar-benar ingin bertarung dengan Sekte Tenkai, Kedua pihak akan sama-sama terluka. Kedua kekuatan besar tersebut tidak akan berperang kecuali mereka terpaksa melakukannya. Sekarang, Kunci apakah dua kekuatan besar ini harus bertarung atau tidak adalah Jerry. Sekte Tenkai ingin membawa pergi Jerry, Dan Stanley ingin melindungi Jerry. Sekarang pun tergantung siapa yang menyerah terlebih dahulu. Jerry menganggup pelan, Tetapi hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Bagaimanapun, Itu adalah pertemuan pertamanya dengan Stanley, Dan dia tidak dapat menjamin bahwa Stanley akan berperang dengan Sekte Tenkai untuknya. Hal-hal yang terjadi di Kota Bahur langsung menarik perhatian semua kekuatan besar di Kota Bahur. Perseteruan antara Tuan Kota Bahur dan Sekte Tenkai telah berlangsung selama bertahun-tahun, Tetapi tidak ada tanda-tanda akan pecah sebelumnya, Tetapi hari ini malah ada. Banyak kekuatan utama di Kota Bahur juga bersiap untuk bergerak, Menunggu Sekte Tenkai memulai perang dengan Tuan Kota. Begitu dua kekuatan besar ini memulai perang, Kedua belah pihak akan mengalami kerugian. Pada saat itu, Ini adalah waktu terbaik bagi bangkitnya kekuatan masing-masing. Di Tuan Kota-Kota Bahur, Stanley tampak seperti pembunuh, Dan Rickson menatap Stanley dengan ekspresi serius. Stanley, itu urusanmu untuk melindungi Jerry, Tapi sebaiknya kamu berpikir baik-baik. Bagaimanapun juga, pelindungnya adalah seorang kultifator iblis. Jika masalah ini menyebar, Bahkan jika kamu adalah Tuan Kota, Kamu tidak akan bisa melindungi keluarga Woolen. Rickson tiba-tiba berbicara. Niat membunuh di mata Stanley menjadi lebih kuat. Rickson berulang kali memprovokasi dan mengancamnya. Jika dia benar-benar melepaskannya, Dia akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Memikirkan hal ini, Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Merasakan niat membunuh Stanley yang besar, Kilasan ketakutan terlintas di mata Rickson. Bang! Kaki Rickson tiba-tiba bergerak, Dan tubuhnya melenceng ke arah luar. PFTT Stanley berkata dengan dingin, Karena kamu baru datang kemari, Ayo tetap hidup. Setelah selesai berkata, Dia menghilang dari tempatnya berada. Bersambung.